Apa? Kan sudah disampaikan oleh Pak Anies, komentarnya Pak Anies, ya, tiga kata, bangga, 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 ya, itu, udah top itu udah komentarnya. Jadi kami merasa puas, ya, apa yang sudah disampaikan oleh Gus Muhammad, sesuai substansi, sesuai topik, sesuai harapan kita semua. Ya, masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan, disitulah kita bisa lihat bagaimana kapasitas, ya, dan kapabilitas seorang Gus Muhammad, calon wakil Presiden Republik Indonesia. Sama kok Kapten Tom Lembong juga kan sebut-sebut terus sama Mau Dua, gimana? Ya, kan udah itu jawabannya, Pak Tom kan udah, jangan diulang-ulang lagi. Kalau ada Pak Siawgi sendiri gimana tapi? Ya, itu biasa. Kalau seperti Pak Tom bilang kan, mungkin rindu kan, gitu aja kan. Jadi sudahlah, kalau kita yang penting apa yang sudah kita siapkan, kita sesuai harapan kita semua dan kita bersyukur. Ya, kita lihat tadi malam udahlah, puas, bangga, keren lah kira-kira begitu. Menyikapi gestur di berang yang cenderung melecehkan berang kami, itu bagaimana akan ada diberasaan? Nah, itu Anda sudah mengatakan, itu masyarakat yang bisa menilai. Pak Anies dan Pak Mohd selalu mengatakan, ini level kebijakan, ya, level Presiden, ya, wakil berang. Jadi bukan cerdas-cermat, bukan definisi, tetapi ya, kebijakan yang strategis. Nah, itu masyarakat yang bisa menilai, kita tidak perlu menilai itu, silakan masyarakat menilai bagaimana, makanya disitulah diperlukan debat itu, sehingga masyarakat bisa memilih dan melihat, bukan hanya penyampaian visi-misi yang lewat tulisan, tapi perlu penampilan, bagaimana calon pemimpin yang akan memimpin 280 juta ini, sehingga masyarakat bisa menentukan mana yang cocok dan mana yang tidak. Berarti leksabilitasnya... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.